Nama saya Wah Yudi, umur saya 39 tahun, saya COVID survivor. Nama saya Kristina, saya 33 tahun, saya juga COVID survivor. Pertama, saya ada keluhan sebelum saya tes ini. Jadi, keluhannya adalah setiap malam saya selalu panas tinggi. Dan kemudian juga di dalam seluruh tubuh saya ini nyeri. Jadi seluruh tubuh saya itu nyeri. Kemudian saya tes, tes swab, dan dinyatakan positif. Pada waktu saya dinyatakan positif, yang saya khawatirkan adalah anak saya yang pertama. Kenapa? Karena anak saya yang pertama itu selalu bersama-sama dengan kami, dengan istri saya. Ya, kita makan bersama, satu piring. Kadang-kadang pada waktu itu saya juga panik. Waduh, kalau anak saya ini yang masih kecil gini, positif bagaimana? Nah, kemudian keesokan harinya istri saya yang tes. Dan dinyatakan positif. Jiduhannya, anak saya yang bayi tidak mengalami sintom apapun. Ya, dia tetap sehat dan juga untuk keaktifannya juga sama seperti biasanya. Jadi ya, kami sangat bersyukur karena akhirnya anak-anak kami tidak tertular. Jadi waktu itu sih yang menjadi tantangan terberat bagi kami adalah, yang pertama kami tidak bisa ketemu dengan anak kami, pastinya. Dan yang kedua, kami harus isolasi, isolasi mandiri. Kami isolasi mandiri di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Itu selama 10 hari. Dan kemudian 5 hari lagi kami isolasi sendiri di rumah. Jadi, dan juga kami merasa bahwa tantangannya adalah kami tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan kami. Yang saya alami, jadi setelah saya dinyatakan positif COVID, saya kan pastinya menghubungi tempat kerja. Dan setelah itu muncul rasa bersalah karena saya takut menularkan kepada yang lain. Karena saya sempat kontak dekat dengan beberapa teman. Dan ya akhirnya karena problem saya ini, sekolah jadi di lockdown selama 2 minggu. Jadi, setelah kita tahu kalau kita positif, selain keluarga yang kita kabari adalah anggota CG kita, yang pertama adalah Kortim. Dan saya merasa sangat disupport sekali sih. Dan teman-teman benar-benar menghibur kami, sehingga kami tidak merasa down ataupun merasa terkucilkan. Dan juga di samping teman-teman CG, kami juga menghubungi lawat BA di staff group. Kemudian dari teman-teman itu sempat ada yang mengirimi kami obat, mengirimi makanan. Jadi, kami merasa di sana waktu isolasi mandiri di sebuah rumah sakit, kami merasa tidak sendiri. Ada teman-teman yang mendukung kami, ada rekan-rekan kerja yang mensupport kami. Jadi, bagi teman-teman, mungkin saudara-saudara yang mengalami seperti kami alami, jangan pernah patah semangat, jangan pernah stres juga. Jadi, ini adalah sesuatu yang dialami oleh seluruh dunia. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Solidio Gloria!